Sahabat parents tau, konstribusi apa sih yang diberikan ilmuwan-ilmuwan muslim bagi kemajuan teknologi dan peradaban kita? Yuk simak terus di Parents Hebat! Parents Hebat, berbagi informasi tentang dunia anak agar kita menjadi Parents Hebat! Assalamualaikum sahabat parents, banyak info yang beredar di dunia bahwa para ilmuwan atau penemu-penemu berasal dari dunia barat. Memang tidak salah, karena mereka hidup tidak jauh dari peradaban kita, sekitar 1400 saat. Namun, jauh dari era tersebut, di mana masa kejayaan Islam dimulai pada tahun 600 hingga 1300 Masei, orang-orang barat menyebutnya sebagai Golden Age Islam. Islam banyak melahirkan ilmuwan-ilmuwan dari berbagai bidang, seperti kedokteran, fisika, kimia, filsafat, astronomi, sains, politik, dan masih banyak yang lainnya. Konstribusi inilah yang menjadikan kemajuan teknologi berkembang pesat dan menjadikan kurikulum disiplin dalam pengetahuan. Lantas, siapa saja ilmuwan-ilmuwan muslim yang berpengaruh di dunia? Ada Ibn Sina. Pada tahun 1980 hingga 1037 Masei, pemilik nama lengkap Abu Ali Al-Husaini bin Abdullah bin Hasan Ali bin Sina. Hasan Ali bin Sina adalah seorang ilmuwan yang berkonstribusi besar di bidang kedokteran. Begitu juga dengan Al-Zahrawi. Beliau adalah bapak bedah modern. Selanjutnya, ada Al-Hawarizmi. Pada era tahun 780 hingga 850 Masei, pemilik nama lengkap Muhammad Ibn Musa Al-Hawarizmi adalah seorang ilmuwan yang dikenal sebagai salah satu ilmuwan, satu ilmuwan muslim yang berkonstribusi besar di bidang algoritma, matematika, geografi, dan astronomi. Beliau juga menemukan penemuan second dan tangan dalam trigonometri dan astronomi. Selain itu, beliau juga menemukan sistem penomoran yang digunakan hingga saat ini. Algoritma yang ditemukannya menjadikan dunia ini memiliki internet dengan segala perkembangannya. Selanjutnya, ada Al-Biruni. Pada tahun 1973 hingga 1048 Masei, Abu Raihan Muhammad bin Ahmad Al-Biruni. Ahmad Al-Biruni merupakan matematikawan Persia, astronom dan fisikawan, sarjana, penulis ensikopedia, filosof, pengembara, sejarawan, ahli geografi, ahli farmasi, dan guru. Dan guru yang banyak menyumbang di bidang matematika, filsafat, obat-obatan. Beliau disebut Ustadz Vilulum, Bapak Geodesi, Bapak Geografi, Bapak Antropologi, Bapak Deologi, Bapak Antropologi, Bapak Indologi, dan Bapak Farmasi Islam. Selanjutnya ada Ibnu Haitam. Pada era tahun 1965 hingga 1040 Masehi, beliau memiliki nama lengkap Abu Ali Muhammad Al-Hasan, Al-Hasan Ibnu Al-Haytam. Al-Haytam atau dikenal juga dengan nama Al-Hazen. Beliau adalah Bapak Dunia Optik Modern. Penelitiannya untuk pengobatan mata telah menjadi rujukan penting, rujukan penting yang masih dibelajari hingga saat ini. Beliau juga melakukan penelitian mengenai cahaya dan memberikan ilham pada sains barat. Sains barat seperti Boger, Kepler, dan Bakon. Untuk menemukan mikroskop serta teleskop. Selain itu, Ibnu Haitam juga menemukan prinsip kesatuan udara sebelum trisela dan gaya gravitasi Isaac Newton. Kitab beliau yang terkenal adalah Al-Manazir atau yang kita ketahui sebagai Book of Optik. Ibnu Al-Haytam juga memberikan pengertian mengenai lensa, cermin, dan dispersi cahaya. Dispersi cahaya yang menginspirasi kamera yang kita gunakan hingga saat ini. Pada tahun 9 Masai, Abbas Ibnu Firna sudah berhasil mendesain alat yang memiliki sayap seperti kostum burung. Beliau adalah penemu pesawat terbang pertama kali. Yang selanjutnya ada Mariam Ijliya atau Mariam Asturlabi. Penemu sistem GPS pertama adalah seorang wanita muslim hidup pada abad ke-10 di Aleppo. Astrolabia adalah julukan yang diberikan kepadanya karena ia turut berjasa di bidang astrolabe. Yang merupakan bentuk awal dari GPS. Yang selanjutnya ada Jabir Ibnu Hayyan. Pada era tahun 712 hingga 815 Masai, di bidang kimia, beliau adalah penemu pelarut emas, asam sulfat, klorida, alkali, dan nitrat. Selanjutnya ada Ibnu Al-Nafis. Pada era tahun 1213 hingga 1238 Masai, beliau adalah seorang ilmuwan di bidang medis, yaitu penemu teori pembulu darah kapiler. Yang terakhir ada Al-Farabi. Pada era 870 hingga 950 Masai, Abu Nasar Muhammad Al-Farabi, beliau menguasai 89 bahasa dan guru besar muslim di bidang fikir, filsafat, sains, kedokteran, musik, dan puisi. Sahabat parents, sebenarnya masih banyak ilmuwan-ilmuwan muslim yang lain. Next kita akan bahas. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih dan salam.